Apakah butuh kekuasaan? Butuh, karena sama manusia politik Ya dong, sama manusia politik Orang manusia politik kan suka ide, dekat dengan rakyat, berorganisasi, dan punya kandak berkuasa Kalau aktivis kan semua tiga Suka ide, suka dekat dengan rakyat, dan berorganisasi, tapi gak butuh kekuasaan Saya pernah menitipkannya, waktu itu di partai lat-partai Tapi rasa-rasanya, saya melihat Pak Beganjar ini Pendekatannya pendekatan populistik Mas Budiman, sebelum kita wawancara Saya ingin Mas Budiman nonton dulu video ini dari kawan Mas Budiman Dapil dia dibuang ke Jawa Timur dari Cilacap Padahal Cilita Acap, dia nomor satu perolehan suaranya Prabu, Prabowo-Budiman Bersatu Itu bentuk dukungan yang konkret, nyata-nyata kepada Prabowo Itu merupakan bentuk dukungan mantan aktivis 98 kepada pelaku kejahatan HAM Saya gak terlalu bodoh untuk memahami bahwa itu salah Pertama, saya 2019 itu sudah, sejak 2017 Saya sudah meminta pada partai untuk tidak dicalongkan lagi Dan itu sudah saya nyatakan berkali-kali dalam berbagai wawancara Sejak 2017 saya bahkan sudah pamit ke Dapil saya untuk tidak dicalongkan lagi Cukup dua kali Cukup dua kali Kedua, kami sebenarnya sudah tidak ada ikatan organisasi lagi Kita masing-masing jalan sendiri Apa yang dikatakan Petrus Tapi karena dia juga ada korban, pelanggaran HAM Saya hormati pernyataan itu Saya bukan yang pertama Jadi menurut saya, ini saya bukan yang pertama Bahwa kemudian dia mengatakan itu pernyataan Ya itu sah-sah saja sebagai sebuah protes Tapi bahwa itu diekspos besar ya Saya gak sih gak mau menepertai kemotivasinya Tapi klaim bahwa itu mewakili seluruh rekan aktivis Tidak Poin dari Mas Petrus adalah Anda ini Mas Budiman adalah ikon gerakan 98 Saya akan gak ada Siapa bilang akan saya tidak pernah dapat gaji status ikon Tidak ada SK saya status ikon Oh iya Disini masalah Justru disini agak kelirunya Apakah hanya karena saya ikon Saya harus diistimewakan Oh gak ada statusnya Saya tidak menganggap dari saya ikon Bidah, saya mau coba cerita Saya tidak, tapi saya tahu ada tanggung jawab itu Tapi tanggung jawab itu kan tidak semua harus bisa saya selesaikan Contoh saya tanggung jawab Yang coba saya pertahankan sampai hari ini Karena orang tahu bahwa saya dianggap salah satu tokoh Dianggap salah satu tokoh Berakan reformasi Saya tahu itu ada tanggung jawab Tapi saya ambil dulu tanggung jawab yang bisa lakukan Apa? Dengan tidak korup Itu khususnya Sampai hari ini saya dua pulang dari PR Saya tidak punya rumah sendiri Hal yang secara hukum menjadi hak saya Pun atas alasan yang tertentu Saya jaga Oke Bayangkan kalau Budiman sudah mikonnya kemana-mana Pakai Alphard Saya pakai merk lagi Pakai kendaraan mewah misalnya Saya tahu itu halal-halal saja Tapi saya sengaja pilih Karena buruk sekali bagi seorang Budiman Tiba-tiba bermewah-mewah Kebetulan saya juga gak terlalu suka Terus Anda semua minta semua beban itu Saya lakukan semuanya Padahal saya ya bukan siapa-siapa Tapi saya ambil apa yang bisa saya lakukan saja Itu dianggap diskriminasi ya? Diskriminasi Jadi gak bisa gerak Ya artinya Apa alasannya saya menjadi Tidak boleh berpikir dalam kerangka Atau bernalar dalam kerangka Sesuatu Apa namanya tadi Jastifikasi politiknya Sedangkan saja jastifikasi politiknya Bangsa ini setiap 25 tahun Setiap bangsa Setiap 25 tahun harus mengubah Agenda prioritasnya Dulu agenda prioritas kami adalah kebebasan Dulu panggilan dan tugas sejarahnya adalah Merebut kebebasan Hari ini merebut kemajuan Ketika kita ingin Indonesia bebas Banyak negara lain suka Ketika Indonesia maju Akan semakin sedikit yang suka Negara lain ya Karena pasti akan munculkan kekuatan baru Dan ketika saya ingin Indonesia menjadi kekuatan maju Negara maju Saya ingin semua potensi Selama dia Bukan pengkhianat Indonesia Selama dia bukan penghamanan Pancasila Harus saya ajak ngobrol Harus saya ajak ngobrol Indonesia ini 32 tahun Orde baru Banyak korban pelanggaran Banyak kelompok-kelompok yang Bahkan dari antara korban itu Selain bertentangan Tidak sederhana kata Kalau di Amerika Latin Atau di Korea Selatan Yang konfliknya adalah Vertikal negara dan masyarakat Di Indonesia Kejahatan kemonosan pun baik Terjadi antara masyarakat Jika kita selesaikan Semua secara hukum Banyak waktu akan tersita Untuk konflik-konflik baru Yang menurut saya Ini bukan berarti kita lupakan Kita selesaikan Pak Jokowi sudah mencoba melesaikannya Tidak memuaskan lembang Saya katakan bahwa Beban-beban itu pasti ada Tapi saya akan lakukan Apa yang saya sanggup bertahap Untuk Budiman, Sujak Niko Yang sekali lagi Bukan pejabat negara Bukan anggota lagi satu juga Udah gak lagi Karena udah gak mau lagi Bukan eksekutif pastinya Bukan pengelomoran juga Yang Ya saya hanya warga negara biasa Yang pernah pada suatu masa Bersama orang lain ingin perubahan Kita pernah terluka Tapi kita punya cita-cita masa depan Masa cita-cita masa depan kami Juga harus jadi tema perbincangan dong Bukan cuma sakit kami Kami ini bukan korban Kami ini pertarung Yang tahun 96 kalah 98 giliran Lawan kami yang kalah Sebentar kenapa Anda menyebut ini Lebih pada kekalahan Bukan sebagai korban order baru Saya gak tau yang lain Kalau di teman-teman PRD Teman-teman PRD Kita ini sejak awal Mengatakan Kita ini kan partai Gerakan politik Kita ini melawan Pak Harto Malah order baru Bukan sekedar ini mengubah kuasa Kita ingin berkuasa kok Karena ingin mengatakan perubahan yang lebih baik Bahwa gagal Ya itu maunya rakyat Ya sudah Bicara soal gerakan 98 Sampai sekarang belum ada ya Setelah 25 tahun Yang ada di posisi Sangat signifikan Untuk membawa program-program Yang katakanlah Menjadi agenda saat itu Nah itu menarik Pertanyaan karena dulu Proposal-proposal kami gak laku Bukan proposal kami sebenarnya Proposal kami laku Speed yang kami tawarkan Tidak laku Malah saya boleh contoh Kalau kita lihat 25 tahun terakhir ini Sayang BAP saya hilang Ada 2000 halaman Waktu saya diinterogasi di Kejaksaan Agung 4 bulan Gak boleh baca koran Gak boleh dengar radio Gak boleh liat TV Dua bulan Tebelnya segini Sayang hilang Ya karena PRD gagal Dalam memilih 99 Ya target kami Setebal 2000 halaman itu Kalau bisa 5 tahun Dalam 10 tahun Paling lama 10 tahun Tapi karena Bangsa Indonesia Faktanya Tidak memilih kami Ya kita harus nunggu 20 tahun lebih Itu pun belum semuanya Target kami tadinya waktu itu 5 sampai 10 tahun Agenda itu jalan semua Tapi ya karena kita tidak berkuasa Tidak dipilih Tidak menang Ya 25 tahun Apakah untuk itu kemudian kami Menyesal gak Itu fakta Itu fakta Bahwa cara kami berkomunikasi Mungkin Pada waktu itu Tidak cukup diterima Nah bicara sekarang Anda ini kan sekarang Mendukung Pak Prabowo Untuk bisa menjalankan Program-program Yang Anda inginkan Anda perlu punya Keleluasaan Dan itu perlu Kekuasaan Apakah Pak Prabowo Sudah menawarkan itu Menarik pertanyaan itu Itu justru yang belum Dan itu yang Saya ditegur oleh orang-orang Kenapa Anda Gak pernah ngomong itu Kenapa Gak bicara kekuasaan Saya ditegur Saya belum bicara itu Mungkin suatu saat Bicara Oke Kalau mau keharusan Ya kan Tapi sampai hari ini Pada Pak Prabowo Tidak Tidak ada Saya bicara itu Tidak ada bicara itu Ada sih ketika Kedua orang-orang Ngobrol Lampu-lampu Santai Ada yang nyurutuk Wah ini menteri Sekalian macam Itu bukan Pak Prabowo Tapi saya tidak tanggapi Serius Selurutukan biasa Diterjah lagi ngopi Tapi Saya harus ekui Saya tidak pernah Katanya itu Apakah butuh kekuasaan Kita butuh Kerasangan usaha politik Ya dong Sama usaha politik Usaha politik kan Suka ide Dekat dengan rakyat Berorganisasi Dan punya kandang berkuasa Kewaktifis kan Suma tiga Suka ide Suka dekat dengan rakyat Dan berorganisasi Tapi gak butuh kekuasaan Waktu pidato Anda bilang Kalau Prabowo jadi presiden Anda menitipkan Blah-blah-blah Nah Pertanyaannya Apakah Anda memang Merasa gak bisa Menitipkan itu Kepada partai Anda Sebelumnya Atau Orang yang diusung oleh PDI Perjuangan Saya Perang menitipkannya Waktu itu di partai Lat-partai Tapi rasa-rasanya Saya melihat Pak Beganjar ini Pendekatannya Pendekatan populistik Jokowi juga populistik? Nah Saya mau cerita 2014 Indonesia Butuh presiden yang populistik Prabowo juga populistik? Tidak Tidak populistik Kekuatan dia Bukan pada itu Kekuatan dia Pada strategis Thinking 2014 Indonesia memang Butuh presiden populistik Yaitu presiden Pemimpin yang mau Turun ke bawah Bedanya apa 2014 sama 2024? Bedanya apa? Pada periode kedua Pak Jokowi Sudah Mulai menampak diri Menjadi pemimpin strategik Tidak lagi populistik Arti apa? Pada periode kedua Dulu pemimpin itu Menemui rakyat di bawah Pada periode kedua Pada periode pertama Maaf Pada periode kedua Rakyat yang ditemui di bawah Lagi diangkat Ke level berikutnya Pemimpin yang dibutuhkan ke depan Adalah pemimpin yang bukan Turun ke bawah Tapi mengangkat rakyat ke atas Karena turun ke bawah itu adalah Menunjukkan Aku orangmu Aku mau menemui Menemui Setelah ditemui oleh Pak Jokowi Pada periode pertama Yuk kita naik ke arah Sebarang-barang yuk Kan begitu Cara pikir Anda berarti Sesuatu harus continue linear Nah dengan cara pikir ini Apakah Anda berekspektasi Bahwa Pak Prabowo Akan melanjutkan Apa yang dilakukan Pak Jokowi? Pada akhirnya kesimpulannya kesana ya Apakah ini request dari Pak Jokowi? Oh Pak Jokowi Tidak pernah satu kata pun Memerintahkan Merayu Menitipkan pesan tentang itu Ke saya Explicitly tidak Implicitly? Tidak Bahkan saya gak pernah ngomong Tentang Pak Prabowo Seingat saya ngomong dengan Pak Jokowi Tentang Pak Prabowo Itu pada waktu Menjelang debat Pilpres tahun 2014 Setelah itu Ketika saya ketemu Pak Jokowi Nama Pak Prabowo Tidak pernah disebut Dalam mulut saya Dalam mulut Jokowi Terakhir Pilpres 2014 Menjelang debat Tapi geraknya seperti paralel Geraknya kesitu Saat usia 17 tahun Saya lihat Bumega Masuk PDI Saya gak pernah kenal dia Tapi saya membaca arahnya Kemudian Bumega menjadi ketua umum PDI Semua 3 Saya gak pernah kenal dia Saya membaca Saya membaca bahasanya Bagi saya Bagi saya Melihat Paralelisme Segala macam Sebagai sebuah tanda Bagi saya cukup It goes without saying Untuk tahu bahwa Oke Kita butuh pemimpin strategik Kita butuh perubahan Kebebasan dulu Segala macam Tanpa harus ketemu dengan Alet-alet itu Saya cukup lihat gesturnya Secara gerak besar Oke Jadi Anda mengakui bahwa Jokowi juga geraknya ke situ ya Ke Prabowo Gak bisa dijebak Diri SBC yang seperti itu Bahkan Saya katakan Bahkan dia tidak ke Prabowo sekalipun Kalau saya ketemu dia Saya akan mengatakan Pak Ini faktanya Atau ini yang saya lihat Ganjar populis Anies intelektualis Prabowo strategis Terserah Bapak Mila mana Kalau saya berpikir Kita butuh strategis By the way Kenapa gak objek intelektualis Bukan soal Aniesnya ya Saya tanya intelektualisnya Bangsa kita ini Memang belum Berkembang secara edukatif Belum Kalau Anda menginginkan Seorang Anies menjadi Perdana Menteri di Sweden Di Finlandia Atau Singapur Singapur lah yang mandi It's okay Itu keren Atau menjadi apalah Itu menurut aku Seorang Anies dibutuhkan Di negara-negara yang memang Institutionally Sudah established Sosialis Secara sosial Sudah Berkembang Semua daya manusianya Kita butuh yang Gitu-gitu Terima kasih telah menonton! Sosialis Selamat menikmati! Sosialis 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 Sosialis